Pak, kunci mustajabnya doa adalah kejeniahan hati dan jujurnya perilaku. Orang kalau memiliki prasangka buruk, sering mengeluh, dan lain sebagainya, disebutkan dalam Al-Quran. Bukan kata saya, firman Allah yang menyampaikan, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Orang sakit kok ngeluh, semakin ditambah kesulitannya untuk sembuh. Tuh, teman-teman. Jadi, ketika dikasih sakit, dititipi sakit oleh Allah, harusnya apa? Intropesi. Karena boleh jadi ada penyakit, ada dosa yang terus bertambah, istighfar yang jarak. Ya, itu seperti itu ya. Dari sini paham, teman-teman? Dari sini paham nggak? Dari sini paham? Jadi, penyakit itu bukan terletak apa obatnya. Terletak penyakit itu, bagaimana cara kita memperbaiki penyebabnya. Itulah jalannya sembuh. Dan semua penyebab penyakit kita adalah dosa-dosa kita. Darah tinggi, orang yang memiliki sifat tinggi hati, sombong, egois, pendedam, emosional, amarah. Sok, ada nggak orang yang darah tinggi nggak emosional? Nggak ada. Orang yang darah tinggi pasti emosional. Mudah sekali tersulut emosinya. Sok, di saat lagi marah, pegang jantungnya berdetak lebih kencang, teman-teman. Jantung fungsinya apa? Memompah darah. Marah itu penyakit hati. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Ketika hatinya sedang marah, detak jantungnya kencang. Jantung fungsinya memompah darah. Ketika detaknya kencang, pompanya kencang, maka pressure-nya pun akan naik. Terjadilah darah tinggi. Kalau yang diminum hanya obat penurun darah, sedangkan sifatnya masih emosional, nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Makanya, orang yang ketika terkena penyakit darah tinggi, yuk, jangan suka marah-marah lagi. Jangan suka marah-marah lagi. Kalau pengen sembuh, bukan keretak pada obatnya, namun perbaiki penyebabnya. Begitupun darah rendah. Darah rendah adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Orang yang mudah tersinggung, namun tersinggungnya melahirkan kesedihan. Tersinggungnya melahirkan sifat-sifat yang lemah, baperan, ujung-ujungnya nangis. Maka orang yang terkena penyakit darah rendah, kebanyakan orangnya baperan. Mudah tersinggung, gampang ngebatin, ujung-ujungnya nangis. Ada masalah apapun tersinggung, ngebatin, baper nangis. Ada ucapan dikit aja, tersinggung, baper nangis. Itu teman-teman. Nah, makanya orang darah rendah, mau minum obat penambah darah apapun, selagi sifatnya masih seperti itu, ya nggak sembuh-sembuh, atuda. Nggak sembuh. Jadi kalau pengen sembuh, ya jangan baperan lagi. Jangan tersinggungkan lagi. Baru kalau berita. Jangan dikit-dikit tersinggung, baper ngebatin, nangis. Ada omongan dikit, tersinggung, baper ngebatin, nangis. Ada sikap nggak pas dikit, tersinggung, baper nangis. Itulah darah rendah. Bagaimana cara ngobatinya? Cara ngobatinya gimana? Ya jangan baperan lagi. Jangan peduli omongan orang lain. Jangan peduli komentar orang lain. Jangan peduli penilaian orang lain. Jangan izinkan rasa sakit hati, masuk ke dalam hati. Jangan izinkan rasa kecewa, masuk ke dalam hati. Nggak akan tuh darah rendah. Nah ini banyak pertanyaan ya. Bagaimana kalau ginjal? Ginjal itu sifatnya menyaring. Posisi ginjal itu berada di wilayah perut. Wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yunus dengan kisahnya, yaitu dengan kelukesahnya, dengan rasa putus asanya, dengan banyak pikirannya, banyak kekhawatirannya. Nah, orang yang terkena penyakit ginjal. Batu ginjal katakanlah. Ginjal, menyaring, batu sifatnya keras. Orang yang mudah sekali emosi ketika diberikan nasihat. Orang yang mudah emosi, orang yang keras kepala ketika ada orang yang mencoba untuk mengomentari dirinya. Melihat sesuatu, gampang tersulut emosinya. Gampang tersinggung. Itu bisa. Jadi penyakit rusaknya ginjal, teman-teman. Dengar ada orang ngomong kayak gini, langsung. Langsung keras sifatnya. Nggak, nggak gitu. Ada orang nasihatin selalu merasa dirinya paling benar. Ada orang ngasih nasihat, ada orang, apa, bahasanya, ngasih nasihat selalu merasa dirinya paling benar. Itu seperti itu. Ah, siapa kamu sih? Tau apa kamu? Itu. Itulah orang-orang sakit ginjal. Orang yang sakit ginjal, orang yang sulit menerima nasihat, dan selalu merasa diri paling benar. Namun, ketika merasa diri paling benar, dia selalu hidupnya itu penuh banyak pikiran. Banyak masalah. Seperti itu. Ya, jadi semua penyakit kita buah daripada dosa-dosa kita sendiri. Gerbangnya dosa, sifat perilaku, perbuatan. Waalaikumsalam semuanya. Ya. Lalu bagaimana jalan sembuh orang yang terkena penyakit ginjal? Selagi ginjal itu masih ada. Belum diangkat, belum diambil. Ginjal itu tentara Allah. Selagi tentara Allah itu masih ada dalam tubuhnya, peluang sembuhnya masih 100%, teman-teman. Namun ketika ginjal atau tentara Allahnya sudah diambil, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ketaatan. Ya. Jadi kalau pengen sembuh, selagi masih ada, peluang sembuhnya masih ada. Namun kalau sudah diambil, ya perbanyak ibadah saja. Ya. Itulah orang yang terkena penyakit ginjal. Itulah kenapa orang terkena penyakit ginjal, yang diambil ginjalnya harus cuci darah. Cuci darah itu apa? Harus dirubah sifatnya. Boleh jadi dengan sifat ini berubah. Boleh jadi dengan sifat ini berubah. Karena darah disebut sifat. Berubah. Makanya sifatnya berubah-rubah orangnya. Nah itu seperti itu. Ya. Pokoknya selagi belum diangkat, selagi masih ada, peluang sembuhnya masih besar. Karena mustahil penyakit itu tidak sembuh. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya. Sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka orang yang terkena penyakit ginjal, segera hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Bekam. Untuk ginjal. Insya Allah. Nggak pakai lama sembuh. Dan satu lagi. Segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Organ dalam. Penyakit organ dalam. Apapun penyakitnya. Ada satu ikhtiar, satu ketaatan yang bisa menyembuhkan semuanya. Apa ketaatan itu? Puasa. Orang sakit batu empedu, orang sakit asam lambung, orang sakit ginjal, orang sakit usus buntu, orang sakit jantung, orang sakit paru-paru, sakit liver, sakit pankreas, apapun penyakit yang ada di organ dalam tubuh kita. Ketika berpuasa, sembuh penyakitnya. Kenapa bisa seperti itu? Satu-satunya jalan untuk mengistirahatkan organ tubuh adalah berpuasa. Karena orang ketika berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Ia sibuk memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotorannya, mengeluarkan penyakitnya, sehingga secara medis disebutnya detok, meluarkan racun dan kotoran. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, aroma mulutnya, bau. Kenapa? Dia sedang memperbaiki dirinya. Maka apapun penyakit organ tubuh bagian dalam, Anda rajin puasa, sembuh pasti penyakitnya. Sakit ginjal, kata dokter, suruh diangkat, suruh cuci darah, stop. Perbanyak puasa. Sambil ikhtiarkan dengan berbekam. Bertobat kepada Allah, perbaiki sifat-sifat penyebab penyakit ginjal tadi. Sembuh, teman-teman. Makanya apapun penyakit, apalagi orang yang terkena asam lambung. Nih, orang penyakit terkena asam lambung adalah orang yang memiliki sifat karakter yang lebay, berlebihan. Sakit dikit, seakan-akan sakitnya paling parah. Tidak ada manusia yang sakitnya lebih parah dari saya. Tidak ada satupun manusia yang ujiannya lebih berat dari saya. Tidak ada yang masalahnya seberat saya. Ini, orang-orang yang terkena asam lambung. Ya. Teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, gitu enggak? Selalu ketika ada nasihat, selalu beralibi. Tidak ada manusia yang sakitnya lebih parah dari saya. Tidak ada satupun yang ujiannya lebih berat dari saya. Ngomong mah gampang, soalnya kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Orang-orang yang terkena asam lambung, penyakit get, anxiety, panic attack, itu seperti itu karakternya. Ketika disuruh puasa, ngomong gampang, coba kalau aku sehat, pasti aku puasa. Nih, bagi orang-orang, ya, bagi orang-orang yang diperintahkan ketaatan, kemudian dia beralibi, itu orang-orang yang sudah diwanti-wanti, orang-orang yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika lagi sulit, coba hidup aku mudah, mungkin ibadah aku enak, coba hutang aku lunas, mungkin ibadah saya jadi kusyu, coba penyakit saya sembuh, pasti sholat saya jadi nikmat. Apa kata Allah? Gak mungkin. Bohong, kata Allah. Makanya bagi teman-teman, mungkin kalau kaki saya enak, sholat saya nikmat. Atau bagi teman-teman ya, coba kalau hutang saya lunas, mungkin ibadah saya nikmat. Kata Allah, bohong. Bohong kalau ada orang yang omong kayak gitu. Kenapa bohong? Kamu sedang butuh aku saja, kamu tidak sungguh-sungguh, apalagi di saat kamu tidak butuh. Itu jawaban dari Allah. Makanya bagi orang, coba kalau lambung saya sehat, mungkin saya kuat kuasa. Kata Allah, bohong. Kamu yang sedang butuh aku saja, kamu gak sungguh-sungguh, apalagi di saat kamu gak butuh. Tuh, teman-teman. Ya. Itu jawaban dari Allah. Karena, sebagaimana sifat daripada Bani Israel. Ya, selalu mengeluh dengan keadaannya. Diperintahkan ketaatan, selalu beralibi, selalu beralesan, selalu mengasih, selalu minta syarat. Ya. Seperti itu. Ada gak disini orang yang penyakit asam lambung, penyakit get, penyakit anxiety, panic attack, ketika disuruh berpuasa, alibi. Coba kalau asam lambung saya sembuh, pasti saya rajin puasa. Ada gak yang pernah kayak gitu? Sama Allah, bohong. Gak mungkin kamu kayak gitu. Itu jawaban dari Allah. Kenapa gak mungkin? Kamu lagi butuh sembuh saja dari aku, kamu gak sungguh-sungguh. Apalagi di saat kamu gak butuh. Itu teman-teman. Ya, makanya kalau pengen sembuh dari asam lambung, puasa. Pengen sembuh dari ginjal, puasa. Kalau pengen sembuh dari segala penyakit organ dalam, puasa. Ya. Diabet boleh bekam gak? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya, dan sebaik-baik pengobatan adalah hijama. Ketika Rasulullah yang sudah memerintahkan, Rasulullah yang sudah memberi petunjuk, kira-kira, petunjuk dari Rasulullah, nasihat dari Rasulullah, berdampak buruk gak pada diri kita? Kira-kira nasihat dan petunjuk dari Rasulullah, berdampak buruk gak pada diri kita? Ya. Maka mbak, orang terkena diabetes bisa dibekam? Sangat bisa. Sangat bisa teman-teman. Ya. Di sini ada gak pasien saya yang udah sembuh dari diabetes, setelah melakukan terapi bekam? Ada? Yang gulanya sudah turun? Ada gak di sini? Ya. Jadi, bekam itu adalah petunjuk. Gak mungkin petunjuk yang bersumber dari Al-Quran, petunjuk yang bersumber dari Sunnah, gak mungkin berdampak buruk pada diri kita. Namun, ketika hendak berbekam, ya, hendak berbekam, pastikan berbekamlah kepada terapis yang profesional. Ya, karena zaman sekarang, banyak orang yang bermodalkan yang penting punya alat bekam, akhirnya membuka bekam, membuka praktek bekam, membuka jasa bekam. Nah, hati-hati. Pastikan terapis Anda profesional. Bagaimana cara mengetahui penyakit apa, terapis itu profesional atau tidak? Sederhana sebetulnya. Terapis bekam yang profesional, minimal, dia memakai jam tangan. Kenapa memakai jam tangan? Karena dia akan memakai waktu untuk berbekamnya. Karena berkam itu ada waktunya. Bekam itu ada waktunya. Atau mungkin di ruang terapinya, ada jam dindingnya. Untuk mengetahui waktu untuk dia berbekam. Itu terapis profesional. Minimal dia memakai jam tangan. Minimal sekali. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu terapis bekam itu, minimal dia memakai jam tangan atau jam dinding di ruangannya. Karena apa? Bekam itu ada waktunya. Karena manusia memiliki dua karakter kulit. Kulit basah dan kulit kering. Pembekam yang profesional bisa langsung tahu karakter pasiennya ini kulitnya basah atau kulitnya kering. Ketika kulit kering, nggak boleh sedotannya lebih dari sepersikian. Ketika kulitnya basah, nggak boleh waktunya lebih dari sepersikian. Nah, tuh. Bagi yang profesional pasti paham. Ya, pasti paham. Ini karakternya kulit kering atau karakter kulit basah. Ini karakter bekam yang sedotannya kenceng atau sedotannya sedeng. Nah, itu bagi terapis profesional pasti paham. Dan bekam tidak seluruh badan. Ambil aja titik yang bermasalah, itu bisa jadi jalan sembuhnya. Tanpa halus sekujur tubuh. Itu ya, teman-teman. Bismillah. Semoga room ini menjadikan wasilah jalan sehat, jalan sembuh untuk segala penyakit-penyakit kita. Maka, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa, yuk, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena boleh jadi di luar sana, ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Ada orang-orang yang sedang putus asa dengan sembuhnya. Nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Ayo. Bismillah. Mudah-mudahan jadi wasilah, kebaikan, keberkahan, kesehatan, kesembuhan untuk banyak orang. Dan jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk, inilah dakwah lewat sosial media. Mau tidak mau, kita harus ikuti aturan-aturannya. Dengan cara apa? Yuk, di-support bersama-sama tap-tapnya. Semoga bisa tercapai di angka 300 ribu tap-tap ya, teman-teman ya. Itu seperti itu. Kalau Ambeyan gimana? Ambeyan disebutnya wilayah belakang. Wilayah belakang itu ada tiga wilayah. Wilayah Sidikin, wilayah Suhada, wilayah Solihin. Sidikin itu dari puncak kepala sampai ke belikat. Belikat sampai ke pinggang disebutnya Suhada, pinggang sampai ke bawah disebutnya wilayah Solihin. Orang yang terkena penyakit Ambeyan adalah orang yang tambahkan lagi kebaikannya. Amal baiknya tingkatkan lagi. Yuk, jangan batasi diri kita untuk berbuat baik. Jangan batasi diri kita untuk melakukan kebaikan. Maka jangan suka nyuruh kepada seseorang. Pengen minum, eh tolong ambilin minum. Pengen ini, nyuruh orang. Pengen itu, nyuruh orang. Nah, jika ada sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri, kerjakanlah sendiri. Jangan mudah nyuruh orang lain. Nah, yuk. Jangan mudah nyuruh orang lain. Kemudian, perbanyak terus amal-amal baiknya. Tingkatkan terus ibadahnya. Ditambah lagi, ayo teman-teman. Ini harus sinkron. Dengan ini. Maksudnya apa? Yuk, ketika... Jadi apa bahasanya ini? Jangan mudah menyampaikan seseorang. Mudah menasehati seseorang. Namun tidak pandai menasehati diri sendiri. Itulah penyakit ambeyan. Ya. Itulah penyakit ambeyan. So, orang yang terkena penyakit ambeyan. Renungkan, teman-teman. Jujur. Anda hidupnya mudah sekali nyuruh orang lain. Apapun yang sedang Anda butuhkan. Apapun yang sedang Anda inginkan. Anda memiliki syafat males yang cenderung lebih praktis. Ah, nyuruh aja orang itu. Ah, nyuruh aja orang itu. Ah, nyuruh aja orang itu. Seperti itu, teman-teman. Ya. Makanya ambeyan itu kan kalau udah parah. Stadion 4 tuh kayak gini. Ya. Seperti ini. Ini kalau udah stadion 4. Dia udah keluar. Bahkan merah. Tuh, langsung merah. Nah, itu panas. Perih. Sakitnya luar biasa pokoknya. Sakitnya luar biasa. Bagaimana jalan sembuhnya? Apa penyebabnya perbaiki? Lalu ikhtiarkan. Lalu ikhtiarkan. Ihtiarnya dengan apa? Ada yang diminum nggak? Ada. Apa yang diminum? Salah satu yang diminum adalah daun ungu. Teman-teman tahu daun ungu? Handelem. Teman-teman tahu daun ungu? Rebus daun ungu. Rebus daun ungu. Rutinkan. Minum daun ungu. Insya Allah membantu mempercepat sembuh. Yang kedua, puasa pastinya. Yang ketiga, terapi duduk. Terapi duduk. Saya ambil operasi sudah tiga kali. Masih ada bukti. Kesembuhan bukan terletak pada obat. Bukan terletak pada ikhtiar. Kesembuhan terletak pada ridho Allah SWT. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang terkena penyakit. Ambien. Itu silakan teman-teman segera perbaiki sifat yang dikit-dikit nyuruh. Dikit-dikit pinter nasehati namun gak pinter mempraktekan. Kemudian, ikhtiarkan dengan rajin berpuasa. Kemudian, minum handelem daun ungu ya. Minum daun ungu. Dan yang ketiga, terapi duduk. Pengen tahu terapi duduk gak teman-teman? Terapi duduk itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Bukan hanya pada ambien saja. Orang yang memiliki masalah nyeri saat head. Ada gak di sini? Orang yang memiliki penyakit miom, kista. Ada gak di sini? Orang yang memiliki penyakit kanker cervix. Penebalan dinding rahim. ISK. Kemudian, kandung kemih. Ada gak? Keputihan, bau, gatel. Head tidak lancar. Head nyeri. Kemudian, bagi laki-laki, prostat. Hernia, lemah syahwat, mani encer. Ada gak? Bukan terapi duduk, teman-teman. Terapi duduk itu, Masya Allah, manfaatnya sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Sok, dipraktekan. Kemarin juga ada ya, yang kanker rahim kalau gak salah. Sembuh. Atas izin Allah. Kalau yang masalah headnya gak lancar, headnya sakit, udah banyak banget yang sembuh. Ya. Tuh. Aku belum head-head setelah lahiran. Yuk, lakukan terapi duduk. Lakukan terapi duduk. Ya, lakukan terapi duduk. Pengen tau gak terapi duduk? Pengen tau gak terapi duduk? Teman-teman mempraktekan, insya Allah gak pake lama. Apa yang jadi keluhan yang tadi disebutkan, insya Allah gak pake lama. Ya. Namun dengan catatan, jangan fokus dengan terapinya saja. Perbaiki pula penyebabnya. Itu yang paling utama. Pengen terapi duduk? Pengen? Yuk. Kita contohkan, kita praktekan terapi duduk ya. Kita contohkan, kita praktekan terapi duduk. Jangan lupa teman-teman, bersama-sama yuk disupport tab-tabnya. Yuk, kita contohkan terapi duduk. Bentar ya. Selamat teman-teman ya, teman-teman. Ini berapa? Yuk, kita lakukan terapi duduk. Saya atur dulu. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan gak, teman-teman? Kelihatan ya. Jadi, kaki seperti ini. Kakinya seperti ini. Kayak gini ya, kakinya. Kelapa kaki saling menempel. Kakinya seperti ini. Biar saya juga bisa melihat. Gini aja deh. Kakinya seperti ini. Ya, kaki seperti ini. Tempelkan. Sambil dipraktekan, teman-teman. Sambil dipraktekan. Kaki ditempelkan seperti ini. Kan otomatis kaki kita akan membentuk seperti ini ya. Nah, ini otot paha. Dia akan keluar. Nah, otot paha yang keluar ini ada tiga karakter. Ada yang keras, ada yang lemah, ada yang lemas. Nah, ketika keras, pasti akan muncul penyakit-penyakit sebagaimana yang tadi disebutkan. Begitupun ketika lemas, lemah. Ketika lemah pun sama. Berarti harus gimana? Di sini tuh harus lemas. Gak keras dan gak lembek. Nah, caranya gimana? Sikut kita tempelkan di otot paha. Begini ya. Tekan. Tekan seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri sama. Sikutnya tempelin. Tekan, geser. Tekan, geser. Usahakan seperti itu ya. Usahakan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini. Secara otomatis, paha kita langsung hangat. Hangatnya paha kita, ini tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Ya. Ketika diteken pakai sikut, secara otomatis peredaran darah langsung lancar. Kiri-kirinya apa? Langsung berasa hangat. Lalu badan kita tegak lurus. Tangan ditekuk. Bebas tekuknya kayak gini. Boleh, kayak gini boleh. Badan tegak lurus, tangan ditekuk. Nah, ketika tangan ditekuk, dagu tempelkan ke dada. Dengan posisi seperti ini saja, ini udah terapi. Bagi, bagi teman-teman yang memiliki masalah gesernya tulang ekor, ada saraf kejepit, ada sakit pinggang, ada masalah pada lumbar, ada sakit punggung, sakit pada belikat, sakit pada leher, sakit pada pundak, yang sering sakit kepala. Yuk, kayak gini doang. Duduk kayak gini, tangan kayak gini, dagu tempelin ke dada. Ini udah terapi yang luar biasa, teman-teman. Langsung berasa hangat, langsung ketarik semuanya. Ini tanda peredaran darah dan oksigen langsung lancar dan normal. Nah, bagi teman-teman yang memiliki masalah yang tadi disebutkan pada wilayah itu, yuk, setelah seperti ini, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu usahakan condongkan badan ke depan. Nah, di saat kita mencok... Bentar ya. Di saat kita mencondongkan badan ke depan, angkat pinggulnya. Usahakan angkat. Mungkin awal kali praktek, teman-teman sulit mengangkatnya. Sulitnya mengangkat bukan gara-gara pinggul yang besar, bukan gara-gara gemuk. Bukan. Sulitnya mengangkat karena lemahnya atau kerasnya otot paha. Maka teman-teman usahakan condongkan badan ke depan sampai keangkat pinggulnya. Nah, seperti ini. Teman-teman rutin saja mempraktekkan terapi ini, secara otomatis apa yang disebutkan tadi, insya Allah jadi jalan sembuh. Nanti kalau sudah terbiasa, semakin tinggi lagi mengangkatnya. Nanti kalau sudah tinggi, usahakan berdiri. Ya. Usahakan berdiri. Sok, dipraktekin, langsung reaksi. Bagi teman-teman yang ada masalah keputihan, tangger cervix, dan lain sebagainya, itu jangan kaget. Jangan kaget kalau semisal, setelah terapi ini, tiba-tiba muncul gumpalan coklat, atau gumpalan kuning, atau gumpalan merah, atau hitam. Ya, jangan kaget ya. Jangan kaget. Apalagi yang hitnya tidak lancar, yang hitnya sakit, jangan kaget kalau nanti muncul seperti itu. Untuk ambien juga sama terapi duduk itu, nggak usah ditanya ya. Jadi teman-teman yang memiliki penyakit ambien, kemudian memiliki penyakit yang ada di wilayah kewanitaan, baik itu miom, kista, kanker cervix, penebalan diding rahim, keputihan, bau, gatel, nyeri, apa, saat hit, hit tidak lancar. Semua dah masalah itu. Bagi laki-laki pun sama. Lemah syahwat, mani encer, kemudian prostat, hernia, sok praktekin saja. Praktekin saja. Praktekin terapi itu. Udah dipraktekin belum? Mempraktekin saja itu langsung hangat loh badannya. Ya, mempraktekin saja langsung hangat badannya. Sama, sama. Karena apa? Pangkal paha, otot paha, itu kalau ditekan pakai sikut, dia akan terasa hangat. Hangat ini tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Ketika peredaran darah dan oksigen lancar, akan membantu memperbaiki masalah-masalah yang tadi disebutkan. Sob, kalau tidak percaya. Ya, sob, kalau tidak percaya. Makanya praktekin. Di sini yang sudah mempraktekan, saya tanya, yang sudah sembuh masalah headnya. Headnya sudah tidak sakit lagi. Headnya sudah lancar. Ada di sini? Yang kanker cervixnya sudah sembuh? Ada. Mium kistanya sudah sembuh? Ada nggak di sini? Yang diabetesnya sudah sembuh? Ada nggak di sini? Ada? Yang sudah nggak keputihan lagi ada? Banyak ya. Banyak yang sudah sembuh. Alhamdulillah. Tuh, makanya teman-teman, giliran Anda selanjutnya yang sembuh. Banyak yang sudah memperhatikan, banyak yang sudah sembuh. Sekarang tinggal giliran Anda. Sekarang ya. Dulu nggak bisa angkat. Sekarang udah bisa angkat. Alhamdulillah. Tuh, itu namanya terapi duduk. Kira-kira berapa lama? Ya, terapi itu, kalau teman-teman sudah merasa cukup, yaudah. Nggak perlu lama, nggak perlu sering juga. Gitu. Karena poinnya bukan pada terapi. Perbaiki penyebabnya, lalu ikhtiarkan dengan terapinya. Ya. Sedikit demi sedikit dipraktekan, rutin dipraktekan, penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, insya Allah sembuh, teman-teman. Ya, insya Allah sembuh. Ya, udah banyak yang bisa ngangkat? Alhamdulillah. Bahkan ada yang amben, udah stadium 4 ya. Udah rencana muoperasi, kemudian ikutin sarannya, ikutin nasihatnya. Sekarang udah sembuh, teman-teman. Ya, udah sembuh. Bahkan mengecil. Ya, semua macam terapi, tidak ada batasnya. Nggak ada. Bebas. Senyamannya, seikhlasnya, se-apa ya, sebisanya. Karena nggak ada perhitungan, nggak ada apa-apa di sini, mah. Alhamdulillah udah sembuh, Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan perjalanannya. Teman-teman dasar sekali kok. Dasar sekali. Silahkan teman-teman, tinggal dipraktekan saja. Jadi, kalau yang udah, apa namanya, udah, headnya bermasalah, sokat udah dipraktekin. Insya Allah teman-teman. Nggak pake lama. Nggak pake lama. Nggak pake lama. Doanya cukup, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hangat. Langsung hangat. Peredaran darah langsung lancar. Langsung hangat. Tuh, itu terapinya. Jadi, terapi seperti itu tuh sebetulnya mudah. Terapi yang mudah. Murah, gratis. Nggak pake bayar. Nggak pake mahal. Namun bisa berdampak. Menjadikan jalan sembuh. Sembuh yang berkah. Sembuh Zohiron. Sembuh wabatinan. Itu ya. Langsung hangat. Langsung keluar keringat. Tuh, teman-teman. Nikmat bawahnya, dak. Nikmat. Pusing tapak tangan di belakang. Itu bahasa Indonesia-nya apa? Pusing tapak tangan. Terapi kaki kebas. Kata dokter, anak saya sakit liver. Mengecil. Solusinya gimana? Mudah. Anaknya usia berapa? Ketika sudah balik, suruh puasa aja. Puasa Kaparot. Ya. Kemudian ketika belum balik, ketika masih kecil, masih anak-anak, orang tuanya. Segera perbaiki hubunganmu dengan pasanganmu, dengan orang tua dan mertuamu. Segera perbaiki. Jika ada masalah-masalah lalu, yang sampai saat ini masih ada. Dimana masalah-masalah lalu tersebut, selalu menjadikan masalah pada rumah tangga. Segera perbaiki, segera tuntaskan. Ada satu terapi, dimana terapi ini, mendapatkan jaminan sembuh dari Allah. Bahkan disebutkan, semua penyakit sembuh. Ada satu terapi, ada satu terapi, yang mendapatkan jaminan sembuh dari Allah, semua penyakit. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. satu-satunya manusia yang penyakitnya lebih parah, paling parah diantara manusia yang lain, yaitu Nabi Ayyub. Nabi Ayyub melakukan terapi ini, semua penyakitnya sembuh. Bahkan terapinya diajarkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman mau nggak terapi itu apa? Mau terapi itu nggak? Terapi yang bisa menjadi jalan ikhtiar, sembuh semua penyakit. Ada nggak? Apa maksudnya? Mau nggak? Ada satu terapi, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mendapatkan jaminan sembuh dari semua penyakit. Tanpa terkecuali. Semua penyakit. Jadi kalau udah ada bahasa semua penyakit, nanti teman-teman nggak usah ditanya, untuk penyakit ini bisa nggak? Untuk penyakit itu bisa nggak? Di Al-Quran sudah disebutkan semua penyakit sembuh. Jadi nanti sepakat, nggak usah ditanya, kalau ambein gimana? Kalau asam lambung gimana? Kalau paru-paru gimana? Kalau vertigo gimana? Nggak usah ditanya. Di Al-Quran sudah disebutkan semua penyakit. Nanti kalau ditanya lagi, kalau sarap kejepit gimana? Kalau sakit gigi gimana? Kalau sariawan gimana? Kalau bibir kering gimana? So, di Al-Quran sudah disebutkan semua penyakit. Penyakit. Jadi tanpa terkecuali. Masya Allah saya lagi sakit pinggang, praktek langsung enak, Alhamdulillah. Ya, mau dicontohkan? Ya, ketika mau, namun sepakat ya, jangan ditanya, penyakit ini bisa nggak? Penyakit itu bisa nggak? Kalau penyakit ini gimana? Karena di dalam Al-Quran disebutkan semua penyakit sembuh. Jadi nggak usah ditanya penyakit-penyakit yang lain. Mau itu telapak kaki yang sakit, mau lutut yang sakit, mau pinggang yang sakit, di Al-Quran disebutkan semua penyakit sembuh. Ya, jadi kalau mau saya praktekan, teman-teman nggak usah ditanya penyakit-penyakit yang lain. Tinggal teman-teman percaya atau tidak petunjuk dari Al-Quran ini. Berawal dari apa? Berawal dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub adalah satu-satunya manusia yang Allah titipkan penyakit paling parah. Tidak ada satupun manusia yang sakitnya lebih parah dari Nabi Ayyub. Baik sebelum maupun sesudah Nabi Ayyub. Bahkan sampai di saat sakitnya, habis harta bendanya. Hilang anak-anaknya, meninggal anak-anaknya. Dijauhkan dari tetangga-tetangganya. Boleh jadi di antara kita sedang ada yang mengalami penyakit seperti itu. Di saat sedang sakit, habis harta bendanya dipakai untuk berobat, nggak sembuh-sembuh. Dipakai untuk ikhtiar ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Boleh jadi di saat sakit, hilang anak-anaknya, bukan meninggal, namun tidak mau memperdulikannya. Tidak ada lagi yang peduli pada dirinya. Tidak ada lagi yang merawatnya. Lihat, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hal itu. Lihat, ketika Nabi Ayyub sakit, ada satu kejadian. Di mana jalan sembuhnya Nabi Ayyub, semuanya diabadikan dalam Al-Quran. Jalan sembuhnya diabadikan dalam Al-Quran. Berawal dari kisah, Nabi Ayyub yang saat itu marah kepada istrinya, karena istrinya keluar rumah, keluar rumah nggak pulang-pulang. Nabi Ayyub udah marah, bahkan marahnya disebutkan dalam Al-Quran. Nanti kalau istriku pulang, aku akan cambuk dia. Ternyata begitu istrinya pulang, Nabi Ayyub nanya, habis dari mana kamu? Isinya dengan nangis, membuka jilbabnya. Aku habis jual rambut untuk kita makan. Karena sudah tidak ada lagi yang dipakai untuk makan. Semuanya sudah habis. Satu-satunya yang tersisa, yang bisa dijual hanya rambut saya. Melihat perjuangan istrinya, akhirnya Nabi Ayyub sedih. Namun Nabi Ayyub sudah bersumpah kepada Allah, ketika istrinya pulang akan dicambuk. Apa kata Allah? Allah berfirman, ambillah rumput dan cambuklah istrimu. Engkau harus tetap gugurkan sumpahmu. Maka siapapun yang pengen sembuh dari penyakit, gugurkan semua sumpahnya. Karena menggugurkan sumpah itu wajib hukumnya. Tertulis dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 2, silahkan dibuka. Bagaimana cara menggugurkannya? Lihat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Perasaan saya tidak pernah pernah janji, perasaan saya tidak pernah punya sumpah, perasaan saya tidak pernah berjanji, tidak pernah melanggar sumpah, munafik. Orang yang merasa dirinya tidak punya janji, orang yang merasa dirinya tidak punya sumpah, adalah orang yang munafik. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Araf ayat 172, disebutkan dalam Al-Quran, perjanjian kita pertama dengan Allah, disebutkan dalam Al-Quran, Allah astubi rabbikum kolubala sahidna. Itulah perjanjian kita pertama. Belum lagi dengan janji-janji yang lain, banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi yang sering ngomong, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit demi Allah, Allah sampai bersumpah kepada orang yang bersumpah atas namanya, disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 77, silahkan dibuka. Apa ancaman dari Allah? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat, Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Maka bagi siapapun yang pengen sembuh dari penyakit-penyakitnya, segera gugurkan sumpah, sebagaimana Nabi Ayyub menggugurkan sumpahnya. Caranya ada di Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 89. Itulah cara untuk menggugurkan sumpah. Jika Anda merasa diri Anda nggak punya sumpah, Anda nggak ingat dengan sumpah Anda, Anda nggak ingat dengan janji Anda, tetap. Anda pasti pernah melanggar sumpah, pasti pernah melanggar janji. Pasti. Hal yang paling sederhana, anak kecil nangis, cup-cup-cup nak, diem, nanti beli permen, ternyata begitu anaknya diem, tidak langsung dibelikan permen. Belum lagi sumpah-sumpah yang besar, dengan syahadatnya, dengan perjanjian kerjanya, dengan ijab kobul pernikahannya, banyak sekali sumpah, dan banyak sekali pelanggarannya. Macau segera, gugurkan janji dan sumpah. Nggak usah dibikirkan lagi janji yang mana, sumpah yang mana, udah pasti banyak banget. Udah pasti. Udah pasti. Makanya gugurkan janji dan sumpahnya dulu. Tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 89. Jika petunjuknya dalam Al-Quran, hanya orang bodoh, hanya orang yang lemah imannya, yang tidak percaya akan firman Tuhannya. Kemudian, Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah. Sebelum Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah, Nabi Ayub memohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Karena melihat perjuangan istrinya yang begitu luar biasa, sampai Nabi Ayub berprasangka muruk, kemudian bersumpah kepada Allah. Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menggugurkan sumpahnya. Kemudian Nabi Ayub diperintahkan oleh sinya. Wahai Nabi Ayub, engkau kan Nabi, engkau kan lagi sakit, sedangkan penyakitmu sudah sangat lama. Kenapa engkau tidak meminta kepada Tuhanmu untuk sembuh? Apakah dikata Nabi Ayub? Lah, tidak. Aku malu. Aku hidup selama 40 tahun. Aku baru sakit 20 tahun. Aku malu. Itu teman-teman, Nabi Ayub. Namun karena melihat lagi, melihat lagi ya teman-teman ya, melihat lagi perjuangan istrinya yang sudah luar biasa, atas desakan istri, akhirnya Nabi Ayub berdoa. Berdoa bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Doa malu-malu sama Allah. Pengen minta sembuh tapi malu, mintanya. Doanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Silahkan teman-teman buka. Apa doanya? Romi, Animasani, Yaduru waanta'arhamurrahimin. Ya Allah, hamba sakit, tapi nggak apa-apa ya Allah, karena engkau maha pengasih, maha penyayang. Allah tahu isi hati Nabi Ayub. Nabi Ayub pengen sembuh. Tapi Nabi Ayub malu minta sembuh. Sehingga doanya diabadikan dalam Al-Quran, Romi, Animasani, Yaduru waanta'arhamurrahimin. Barang siapa yang saat ini sedang sakit, apapun penyakitnya, Anda berdoa sebagaimana doa yang Nabi Ayub ajarkan, semua penyakit Anda akan sembuh. Bukan hanya penyakit, segala masalah dalam hidup, kesulitan dalam hidup, kesempitan dalam hidup, Allah akan berikan jalan pertolongannya. Ketika Nabi Ayub berdoa, kemudian Allah menjawab doa Nabi Ayub. Tertulis dalam Al-Quran surat Sot, ayat 42. Apa yang Allah perintahkan? Hentakan kakimu ke bumi. Dari situ akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan itu, jalan sembuh semua penyakitnya, Allah kembalikan harta bendanya, Allah kembalikan anak-anaknya. Maka barang siapa yang mengikuti jalan sembuhnya Nabi Ayub, pasti akan mengerasakan hal yang sama, akan mendapatkan hal yang sama. Al-Quran adalah muzizat yang nyata. Jika kita mengikutinya, kita pun akan menghadapi hal yang sama. Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Al-Quran bukan milik para Nabi. Al-Quran difirmankan untuk kita. Manusia biasa. Sebagai pedoman hidup kita. Bukan hanya Nabi Ayub yang menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Kita para pendosa, jika kita melakukannya dengan keimanan, menghentakkan kaki ke bumi, pasti akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan inilah, jalan sembuh semua penyakit-penyakit kita. Jika kita, para pendosa, namun dengan keimanan, mengikuti jejak sembuhnya Nabi Ayub, pasti sembuh penyakit kita, pasti muncul air keberkahan. Kira-kira, jika di Al-Quran disebutkan, hentakkan kakimu ke bumi, maka akan muncul air keberkahan. Kira-kira, kalau kita sang pendosa, melakukan hal yang sama, apakah akan muncul air keberkahan? Saya tanya, teman-teman. Ketika Allah perintahkan Nabi Ayub, menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Apakah kita sang pendosa, mengikuti hal yang sama, mencontoh hal yang sama, sebagai bentuk ketaatan dan keimanan, apakah akan muncul air keberkahan? Pasti, teman-teman. Pasti akan muncul air keberkahan. Pasti akan muncul air keberkahan. Karena Al-Quran adalah mujizat yang nyata. Al-Quran mujizatnya tidak akan pernah lekang dimakan zaman, tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Ketika kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, yang diabadikan dalam Al-Quran, kejadian apapun yang ada dalam Al-Quran, pasti diri kita pun akan mengalaminya. Pasti, teman-teman. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Kita sang pendosa, menghentakkan kaki ke bumi, muncul pula air keberkahan. Jika tidak percaya, kita buktikan bersama-sama. Dari air keberkahan inilah, jalan sembuh semua penyakit-penyakitnya. Bagi orang yang beriman, ketika mendapatkan petunjuk ini, petunjuk yang dituliskan dalam Al-Quran, pasti dia langsung percaya, dan dia langsung segera mempraktekannya. Namun, bagi orang yang lemah imannya, dia akan ragu dengan firman Tuhannya sendiri. Oke? Sekarang, kita praktekin. Namanya, terapi Nabi Ayub. Di mana terapi ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Sot, ayat 42. Dua, silakan teman-teman buka, baca Al-Qurannya, baca terjemahannya, supaya tahu. Nah, teman-teman melakukan terapi ini, sebagai bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah, pasti sembuh semua penyakit-penyakitnya. Kenapa saya sebegitu yakinnya? Karena saya yakin dengan janji Allah. Allah tidak akan mungkin hianat dengan janjinya, dan Allah tidak akan mungkin dusta dengan firmannya. Yuk, kita sendiri pun harus yakin. Dengan kita yakin, sembuh penyakitnya. Penyakit apa yang sembuh? Disebutkan dalam Al-Quran. Semua penyakit sembuh. Maka, bagi teman-teman yang masih ada keimanan dalam hati, segala praktekan. Namun, bagi teman-teman yang lemah imannya, ya, pasti teman-teman akan ragu. Yuk, sekarang kita praktekan. Terapi Nabi Ayub. Oke? Mau nggak dipraktekin? Kita praktekan bersama, ya. Muncul air keberkahan, jalan sembuh semua penyakit. Saya hanya mengajak orang-orang yang percaya saja dengan firman Allah. Kalau nggak percaya, yaudah. Ini cara terapi Nabi Ayub. jaminan sembuh semua penyakit. Ketika di Al-Quran disebutkan menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan, bukan hanya Nabi Ayub. Kita sang pendosa pun, ketika melakukannya atas dasar ketatan, pasti muncul air keberkahan. Kita buktikan bersama, ya, teman-teman, ya. Yuk. Bagi orang-orang yang beriman, yang percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, praktekan. Yuk, teman-teman, ikuti. Caranya seperti ini. Badan tegak lurus. Badan tegak lurus, menghadapnya kemana saja, bebas boleh. Ya, yang penting badan tegak lurus. Di saat badan sudah berdiri tegak lurus, teman-teman baca doa, sebagaimana doanya Nabi Ayub. Apa doa Nabi Ayub? Robi, animasani, yaduru waanta'arhamu rahimin. Doa tersebut ada di Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 83. Ya. Doanya, animasani, yaduru waanta'arhamu rahimin. Kemudian, teman-teman, tempelkan dagu di dada. Ya. Tempelkan dagu di dada. Kemudian, kakinya, angkat ke depan. Ingat ya, angkatnya ke depan. Bukan diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas kan kayak gini. Ini angkatnya ke depan. Dagu tempelkan dada, lalu baca doa. Bismillahirrahim. Hentakkan kaki ke bumi. Ketika menghentakkan kaki kanan, kaki kiri diangkat. Ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahim. Usahakan, kaki kanan tujuh kali, kaki kiri tujuh kali. Begitupun kaki kiri. Bismillahirrahim. 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 Gerakannya sangat sederhana, gerakannya sangat mudah, namun ketika itu firman, petunjuk dari Allah, yuk, praktekan dan rasakan dampak dan manfaatnya. Silahkan teman-teman, praktekan, rasakan dampak dan manfaatnya. Teman-teman, praktekan. Kaki kanan tujuh kali, kaki kiri tujuh kali. Jangan dianggap sepele dengan gerakannya. Jangan anggap sepele dengan gerakan yang sangat sederhana. Praktekan dulu. Praktekan dulu, nanti akan ada reaksi-reaksi yang sangat luar biasa pada tubuh teman-teman. Ya. Akan ada reaksi-reaksi sangat luar biasa pada tubuh teman-teman. Akan muncul air keberkahan pada diri teman-teman. Sok, silahkan praktekan. Silahkan diperaktekan. Doanya ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Doa Nabi Ayyub. Karena praktek terapi ini adalah terapi Nabi Ayyub. Petunjuknya semuanya ada di Al-Quran. Ya. Petunjuknya semua ada di Al-Quran. Tinggal teman-teman, mau mempraktekannya atau tidak. Bagi teman-teman, jika masih beriman pada Al-Quran, pasti percaya. Namun jika teman-teman ragu dengan Al-Quran, ya. Begitulah. Sok, teman-teman yang mempraktekan terapi ini, saya tanya. Detak jantung langsung kencang nggak? Nafasnya langsung ngos-ngosan nggak? Langsung keluar keringat banyak nggak? Sok, praktekan dulu. Sok, praktekan dulu. Saya tanya bagi teman-teman yang sudah mempraktekan. Nafasnya langsung ngos-ngosan. Detak jantungnya langsung kencang. Keringatnya langsung bercucuran. Sok. Langsung badan hangat. Segar. Nantuk hilang. Kaki langsung enak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Lihat. Maka tadi saya sampaikan, jangan melihat gerakannya yang sederhana. Jika Anda melakukannya atas dasar keimanan dan ketaatan, lihatlah keajaibannya. Hanya gerakan seperti itu, kok bisa keluar keringat? Tanpa harus jogging keliling lapangan. Hanya gerakan seperti itu, kok bisa keluar keringat? Kok bisa detak jantungnya langsung kencang? Kok bisa nafasnya langsung ngos-ngosan? Karena diawali dari petunjuk Allah. Dari doa yang diajarkan Nabi Ayub. Kemudian dari kekuatan zikrullah. Bismillahirallahu akbar. Zikrullah. Dari hati. Kekuatan dengan keimanan. Hati disebut kolbu. Kolbu disebut jantung. Maka ketika jantung kita disebut zikrullah. Bismillahirallahu akbar. Jantungnya langsung berdetak kencang. Jantung fungsinya memompat darah. Maka dengan kekuatan zikrullah, darah akan mengalir ke seluruh organ tubuh kita. Segala masalah yang ada pada organ tubuh dijadikan sembuh. Dengan kekuatan zikrullah. Itulah kenapa detak jantungnya langsung kencang. Karena dia langsung berjuang. Dia langsung menyebarkan zikr tersebut. Mengalir ke otak. Segala masalah yang ada di otak, insya Allah sembuh. Mengalir di dada. Mengalir di jantung. Mengalir di perut. Mengalir di palambung. Di manapun darah yang teradili darah tersebut. Sembuh. Makanya langsung seger badannya. Maka pori-pori pun langsung hidup semuanya. Saraf-saraf yang mati langsung hidup semuanya. Itulah kenapa muncul keringat-keringat. Lihat. Langsung muncul keringat. Kenapa nafas juga langsung ngos-ngosan? Kembali zikrullah. Apa yang kita hirup. Apa yang kita hembuskan. Paru-paru kita langsung bekerja ekstra. Sehingga apa? Setiap darah dan oksigen yang mengalir, membawa gelombang zikir. Setiap organ tubuh yang teradili, sembuh penyakit-penyakitnya. Tuh teman-teman. Ini dasyatnya terapi Nabi Ayyub. Terapi yang sangat sederhana. Jutaan manusia yang sudah sembuh penyakit-penyakitnya. Kenapa? Beriman pada Al-Quran. Jangan melihat gerakannya hanya sebatas gini doang, gini doang. Lihat teman-teman. Efek dan... Apa namanya? Efek dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Tuh teman-teman. Ya. Nah. Ada juga. Begitu terapi ini, ada nggak yang langsung merasa mules, pengen buang air besar, atau pengen pipis, atau mendadak diare, mual, atau pusing, ada nggak teman-teman? Ya. Ada yang pusing? Saya tanya, ada nggak yang mual? Ada nggak yang langsung keluarnya keringat dingin, seperti mau pingsan? Ada nggak yang teman-teman merasakan justru mules pengen buang air besar, mendadak pengen buang air kecil? Sok. Ada. Ada nggak? Ada. Bersyukur teman-teman. Dengan jalan seperti itulah, Allah keluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Tuh teman-teman. Berarti dahsyat nggak terapinya? Dahsyat. Bagi Anda, jika Anda seorang terapis, apalagi refleksi, pasti Anda paham, kenapa menghentakkan kaki ke bumi, langsung muncul air, muncul keringat, badan langsung reaksi. Karena di bawah telapak kaki kita, terdapat ratusan, bahkan ribuan syaraf. Karena telapak kaki kita adalah pusatnya segala syaraf yang ada pada tubuh kita. Itulah kenapa Allah tempatkan di telapak kaki. Untuk apa? Senantiasa dipakai berjalan. Ketika berjalan, itulah jalan terapinya. ketika mereka aktif tidak ada masalah, organ tubuh kita yang lain pun tidak ada masalah. Tuh teman-teman, betapa agungnya penciptaan Allah ini. Ya. Ya. Terus dipraktekan. Terus dipraktekan. Terus dipraktekan. Kan tadi ya. Reaksi normal. Ngos-ngosan. Detak jantung kenceng. Keluar keringat hangat. Itu reaksi normal. Badan segar. Ada pun reaksi yang menjadikan asbab keluarnya hakikat. Justru reaksinya malah pusing kepalanya. Mual. Pengen muntah. Merinding. Keluar keringat dingin. Sok pegang kelapa kakinya langsung dingin gak? Terus. Apa? Pengen buang air besar. Ada juga yang bisa mendadak langsung diare. Ada teman-teman. Teman-teman pegang kelapa kakinya. Dingin gak? Gak usah ditanya. Semua penyakit. Gak usah ditanya. Gula tinggi gak usah ditanya. Di Al-Quran disebutnya semua penyakit. Jadi gak usah ditanya. Sok pegang kelapa kakinya dingin gak? Dingin. Kelapa kakinya langsung dingin. Yang praktek terap ini. Pegang daun telinganya dingin gak? Pegang punggung tangannya dingin gak? Pegang punggung besarnya dingin gak? Kenapa sampai dingin? Dari mana datangnya dingin? Dari mana datangnya merinding? Dari mana datangnya mual? Dari mana datangnya pusing setelah terapi ini? Dari mana datangnya? Tahu gak teman-teman dari mana datangnya? Adanya air liur setan yang ada dalam tubuh kita. Jangan mengelak. Karena ini adalah petunjuk dari Rasulullah. Adanya air liur setan yang ada dalam tubuh kita. Masih kaget teman-teman. Setelah terapi praktek ini kaki langsung dingin. Daun telinga dingin. Punggung tangan dingin. Punggung besar dingin. Kenapa bisa dingin? Disebutkan oleh Rasulullah adanya air liur setan yang keluar dari tubuh kita. Dari mana datangnya air liur setan? Yang pertama, Rasulullah bersabda. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum bersama dengan setan. Makanya mulai saat ini, stop. Makan dan minum dengan tangan kiri. Kecuali Anda punya uzur. Mungkin tangan kanannya sakit atau setruk. Boleh. Mulai saat ini, stop. Makan dan minum dengan tangan kiri. Ingat-ingat dengan nasihat Rasulullah. Ingat-ingat. Karena ketika semakin banyak air liur setan dalam tubuh kita. Ibadah jadi males. Gampang lupa rokaat. Kemudian apa-apa tuh bawahnya males. Itu seperti itu teman-teman. Belum lagi muncul penyakit-penyakit yang lain. Yang kedua, dari mana lagi datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di maram hari. Dimakan lagi di esok hari. Jadi ketika ada makanan yang terbuka di malam hari. Besoknya jangan dimakan. Rasulullah melarang untuk dimakannya. Kalau kita punya makanan. Pengen dimakan lagi esok hari. Maka simpanlah dengan baik. Tutuplah. Bukan dibiarkan terbuka. Meskipun di dalam ruangan. Kenapa? Secara syariat. Boleh jadi ada debu. Ada virus. Ada bakteri. Ada binatang. Ada kecoa. Dan lain sebagainya. Makanya makanan yang terbuka di malam hari. Jangan dimakan lagi di esok hari. Kecuali makanan itu tertutup. Atau tersimpan dengan baik. Yang ketiga. Makanan yang buruk namanya. Contoh. Mi setan. Bakso setan. Sambal iblis. Dan lain sebagainya. Makanan-makanan seperti itu tidak boleh dimakan. Ada pun cabai setan. Bukan cabai setan namanya. Cabai pedas. Gak usah dikasih nama-nama setan. Gak usah. Karena itu akan berdampak buruk pada diri kita. Oke. Ini petunjuk agama kita. Inilah tuntunan hidup kita. Inilah pedoman hidup kita. Kenapa adanya pedoman. Kenapa dilanggar. Kenapa anda sepelekan pedoman hidup tersebut. Hidup pengen bahagia. Adanya pedoman hidup. Gak ditaatin. Gimana mau bahagia atau tidak. Hidup pengen sehat. Adanya aturan hidup. Gak ditaatin. Gimana mau sehat atau tidak. Adanya agama. Untuk diikuti aturannya. Baik katalurhan halal untuk kita. Jangan katalurhan tinggalkan. Sesederhana itu. Dalam menjalani kehidupan. Sesederhana itu. Dalam menjalani kehidupan. Baik kata agama. Kerjakan. Jangan kata agama. Tinggalkan. Sesederhana itu teman-teman. Makanya dengan teman-teman memperhatikan terapi Nabi Ayub. Berkahnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Insya Allah menjadikan jalan sehat. Zohirat babatinan kita semuanya. Oke. Sehari berapa kali terapinya. Cukup satu kali. Selepas sholat subuh. Cukup satu kali. Selepas sholat subuh. Tenggorokan langsung gak nyaman. Gak apa-apa. Apapun reasinya. Gak usah dikhawatirkan. Gak usah dicemaskan. Gak usah ditanya kenapa dan mengapa. Karena apa yang keluar itu adalah segala yang kotor. Segala yang buruk. Segala yang tidak baik. Segala yang mengganggu. Segala sebab sakit. Segala penyakit. Segala gangguan gue dalam diri kita. Jangankan diri kita. Baju yang kita pakai. Baju yang kita pakai untuk aktivitas. Bajunya kotor. Kemudian kita sholat. Apakah layak baju kotor ini dipakai untuk sholat? Baju yang kita pakai. Kemudian bajunya kotor. Terus kita pakai sholat. Apakah layak baju kotor dipakai untuk sholat? Gak layak teman-teman. Apalagi diri kita. Sang pendosa. Yang berlumuran dengan dosa. Apakah layak menghadap kepada Rob yang mahasuci? Yuk. Baju yang kotor untuk sholat. Harus dicuci dulu. Harus direndem dulu. Harus dikucek dulu. Harus disikat dulu. Ada noda membandel pakai cairan khusus. Kemudian dibilas. Diperas. Dijemur. Dianginin. Dipanasin. Disetrika. Baju yang kotor menuju bersih saja. Rangkaiannya panjang. Apalagi diri kita yang penuh dengan dosa. Penuh dengan kesalahan. Pengen diri kita sehat. Zohiron wabatinan. Pengen diri kita bersih. Enak-enak aja. Mimpi. Pasti langsung ada reaksi dalam tubuh. Pasti teman-teman. Sama. Sebagai mana baju. Ngerasa direndem dulu. Makanya tidak sedikit. Setelah terapi ini. Pada kedinginan. Telapak kaki dingin. Daun telinga dingin. Bibir dingin. Badan dingin. Keringat dingin. Wajar. Kemudian. Ngalamin dikucek dulu. Sama. Setelah terapi ini. Ada yang mules. Ada yang pengen BAB. Ada yang pengen buang air kecil. Ada yang badannya langsung segar. Ada juga yang pegelinu. Sama. Kemudian dianginin dulu. Dipanasin dulu. Wajar. Ada juga yang setelah terapi ini. Merasa seperti demam. Merasa seperti gerege. Seperti orang meriang. Wajar. Baju yang kotor saja. Menuju bersih. Melalui rangkaian yang panjang. Apalagi diri kita yang setiap hari melakukan dosa. Setiap hari melakukan kotoran. Yang belum tentu setiap hari kita istighfar. Belum tentu setiap hari kita tobat. Makanya wajar teman-teman. Wajar. Betapa dasyatnya petunjuk Allah. Jika kita taapi. Itu teman-teman. Betapa dasyatnya petunjuk Allah. Jika kita taapi. Ya. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi bagi teman-teman. Jika teman-teman.